Hai teman-teman Kepala Balai Taman Rasona dan KSDR seru Indonesia pagi ini saya mendapat tamu istimewa tim FMI yang bekerja di daerah Haja Ampat dan salah satu bapak muda dari Papua adalah Maurice selamat pagi Maurice selamat pagi Iya Maurice kamu orang Papua yang bekerja untuk konservasi maka kamu bisa berbagi pengalaman dengan kita teman-teman tamu nasional KSDR apa yang kamu lakukan di sana Iya Pak eh sebenarnya latar belakang saya bukan di konservasi latar belakang saya itu dari sebenarnya senang untuk karena kealian saya itu teknik jadi saya berawal dari itu kira-kira tujuannya itu sebenarnya kan itu kabupaten baru pengen saya tuh ah ini modal kembangkan usaha di sana teknik perbentuan bagus ini bagaimana itu kalau bertemu dengan FFI teman-teman pada saat sampai di Raja Empat Pak lihat loh ternyata Raja Empat ini kaya masih murid masih beli dan semuanya seputar yang masyarakat dengan alam itu masih beda dengan diri saya dibiarkan disitu mulai tertarik saya bahwa wah ini kalau tidak diselamatkan bahaya ya umurmu sekarang berapa Maurice eh kalau saya 30 berapa sih eh mungkin sekali ya kamu kamu banyak kira-kira Pak tapi di konservasi kamu di FFI eh bekerjasama dengan Balai Besar KSDR Papua Barat ya kamu apa ininya hal tertarik di bidang apa terlalu burung saya karena selama ini jalan tengah matahari burung bahwa wisata burung jadi waktu begitu melihat gabung berprogram sama-sama dengan Balai Besar KSDR Papua Barat juga PPI disini dari saat itu mulai awalnya itu kita survei tahun 2013 untuk cari data awal nah terus kita lakukan sama-sama lakukan penampingan di empat kampung di pulau Egeo jadi kita mulai jalan itu dari tahun 2014 yang fix sampai saat ini ya ini ini Raja Udang ya ya itu salah satu jenis Raja Udang yang endemik Papua jadi kami Pakuanya teman-teman ya yang ditemukan di Nopil lagi daya selamat baik ini buku dengan judul eksplorasi ikan negara-negara nyayati pulau misal satu produk bagus sekali lalu ini eksplorasi University Pulau Waikio menurut saya luar biasa eksplorasi anak-anak bangsa yang dilakukan kemudian ada juga buku tentang ini mungkin salah satu buku yang paling keren yang harus dibaca dan menjual itu ternama very close toko buku terkenal di Amerika namanya Gorgers ini buku yang keren karena dia menceritakan banyak kali temuan-temuan baru tentang lora dan fauna di Raja Ampat ya jadi saya cerita sedikit ya gimana ini sebenarnya latar belakang buku ini kami cuma mau kenalkan sama teman-teman muda di Indonesia bahwa sebenarnya selama ini banyak buku yang dipulis oleh orang luar tetapi buku ini ini hampir semua foto-foto di dalam ini kami gabungkan itu dari HP foto-foto ada dari HP juga kamera profesional ada dari DC semua dan itu jadi buku ini jadi siapapun dia dapat berkarya untuk alamin untuk mauris FFI ini satu lembaga yang bagaimana bagus keren saya selama ada di FFI saya lihat bahwa kami kami tidak orang-orang muda ya orang muda-orang muda ya harus sebagai keluarga Pak di dalam itu sebagai satu keluarga di karena kami bisa bekerja sendiri tanpa kerjasama jadi kekuatan kerjasama itu antara Pemda paling besar konservasi sumber raya alam dan kami terus dengan teman-teman ikan utama di sana ada CDK dengan KPA makanya eh untuk polo proyeksi itu yang bikin kami di sana kuat dan itulah hati kita karena saat kami bergeraknya dengan tim yang kuat disitulah kita merasa bahwa kita bergerak jadi kamu masih mau kerja untuk konservasi? Wah sampai kapanmu Pak? sampai rambut saya putih saya terima kasih teman-teman staf saya Taman Nasional dan KSDA seluruh Indonesia eksplorasi memperkenalkan pekerjaan yang salah satu penting untuk kita lakukan dan MKI bekerja sama dengan paling besar KSDA Papua Barat telah membuktikan selama kira-kira lima tahun berhasil mengumpulkan data informasi baru fakta-fakta terbaru tentang kekayaan Indonesia semangat